Halo Bro semua jumpa lagi di channel Anca RMZ Semoga kalian sehat-sehat semua Di video kali ini saya akan men-unboxing dan men-review Mini Scale dari Mini GT Di sini sudah ada Mercedes-Benz 190E Evolution 2 Ini seri AMG Moto Renbau 1990 DTM Ini salah satu Mercedes-Benz 190E dari Mini GT yang terbaru Teman-teman bisa lihat di sini boxnya seperti ini Terdapat tulisannya di sini Gambar mobilnya di sini Di bagian atas di sini terdapat angka dari keluarannya 342 Dan di sini terdapat hologram dari Mercedes-Benz itu sendiri TSM Model Di bagian bawah di sini tertulis Tertulis AGS 14 tambah atau di atas 14 tahun Sampingnya di sini terdapat logo dari Mini GT Skala 1 banding 64 Oke kita coba langsung unboxing saja Saya coba keluarkan dulu Dan ini dia Mini Scale Cake sekali ini bro Ada kemasannya lagi seperti ini Ini dia Coba saya cek Ini tampak depannya seperti ini Terdapat sebuah logo dari Mercy di tengah sini Dan tertulis Karcher Di sini ada garis-garis berwarna merah Ini sponsornya ya Ada Shell Dan ini dia punya lampu dari Mika ya Di bawah sini ada tertulis Dunlop Ini model balap ya AMJ Karcher Tampak sampingnya seperti ini Tertulis Dekra 65 Karcher Itu interiornya berwarna hitam dengan jendela bening Tampak di atas tertulis Dekra 65 Telkon versi Sherung Di belakang sini AMJ Karcher Terdapat tulisan Karcher di bagian sayapnya Sayapnya berwarna hitam ya Tampak belakangnya Detailingnya cakep sekali nih Ada logo dari Mercy Karcher Ada sponsornya Cakep sekali nih Perpaduan warnanya cakep nih Putih, kuning, dan abu-abu Bagian bawah sini dia abu-abu ya Tampak sampingnya di sini sama Dan di setiap jendelanya Terdapat les berwarna hitam Ada detailing spionnya cakep sekali nih bro Bro bisa lihat ada spionnya juga Kita lihat tampak bawahnya Base-nya berwarna hitam Tertulis Mini GT Made in China Dengan detailing mesin di bawah sini Dan bandnya sudah karet Ini bobotnya Tidak terlalu berat ya Dan juga tidak terlalu ringan Ini model balap ya Cakep nih Dan saya sudah punya beberapa warna yang sebelumnya Yang sudah duluan keluar Teman-teman bisa lihat di layout disini Ini versi Berlin Ini versi Polos berwarna silver Ini versi Kamel Dan ini versi SDGRA 7 Ini Karcher juga ya Dan ini juga DGRA 7 Ini versi Apa ini Knoxinman Dan versi Project Card Ini Hot Wheels Premium Cakep ini Mungkin teman-teman juga ada yang koleksi Tipe MRC Masih banyak ya Di marketplace Kisaran harga 150 sampai ke atas Oh iya disini terdapat Tulisan M.Skumaker Di jendela bagian belakang Di sisi kanan Dan kirinya ya Coba kita lihat Detailing depannya Seperti ini Lampunya berwarna Bening Dan di Lampu sampingnya disini Berwarna orange Detailing dari Mini Scale Mini GT Memang tidak bisa diragukan lagi ya Bro Sudah sangat detail Beleknya Berwarna Abu-abu Atau silver Kita lihat Tampak depannya Seperti ini Tampak Sampingnya Seperti ini Dan Tampak Belakangnya Seperti ini Saya coba Keluarkan Salah satu Dari Tipe Tipe Ini versi Ini sponsornya Beda ya Ini ada sponsor dari East Dan Brickstone Boss Dan ini Di jendela Sampingan tertulis K Titik Team Sepertinya Ini nama Dari Pembalapnya Pembalap dari Mobil ini Sendiri Karena semua Mobil ini Asli ya Ada Dia punya Skala 1 Banding 1 Dibuat Sesama mungkin Dengan Mini Scale Yang berwarna Merah Dengan Pelek Berwarna Merah Sponsor Dari Dekra Kita coba Tampak Belakangnya Ini Sama Ada Detailing Dari Spion Di sini Ada Kalau Yang ini Versi Konix Full Sener Berwarna Silver Hitam Ini Pembalapnya Ke Titik Ludwig Di sini Tertulis Berwarna Silver Hitam Detailing Belakangnya Seperti ini Kita lihat Lagi Yang Versi Camel Ini Disini Sponsornya Yellow Packs Nomor 3 Bodinya Berwarna Kuning Bagian Bawah Berwarna Silver Kalau Yang Ini Dia Punya Spion Berwarna Hitam Dan Nama Pembalapnya Air Ash Teman Teman Bisa Lihat Bagusan Warna Yang Mana Dan Ini Adalah Salah Satu Miniscale Dari Mercedes Benz Yang Lumayan Lama Lebih Diluan Keluar Dari Yang Lain Ini Versi Polos Berwarna Silver Dan Ada Juga Satu Yang Berwarna Silver Dan Bertuliskan Banyak Tanda Tangan Disini Ini Berlin 2000 Dekra Nomor 5 Dan Pembalapnya Bernama Lore Oh Oh iya Buat Teman Teman Sekedari Info Ini Dia punya Spion Dari Bahannya Dari Karet Jadi Agak Rentan Teman Teman Mesti Hati Hati Sama Halnya Dengan Logo Di depan Sini Ini Agak Rentan Untuk Terlepas Atau Putus Jadi Mesti Dijaga Baik Baik Oke Buat Teman Teman Sekian Dulu Video Unboxing Dan Review Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Bisa Langsung Di Subscribe Dan Jangan Lupa Juga Videonya Di Like Dan Di Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Salam Dekester Sedunia